Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kuku Prianto Seputar tutorial Android Di kesempatan video ini Saya akan membuat tutorial Cara menyeting aplikasi Untuk mengurangi layar LCD bergaris Seperti bergaris samar Atau warna wari merah Hijau kuning Disini saya akan buat tutorialnya Cara menyetingnya seperti apa Oke buat kalian yang baru bergabung Di Kuku Prianto channel Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Ketika kalian tidak ketinggalan Setiap saya upload video terbarunya Oke disini langsung saja ke tutorialnya Check it out Oke teman teman Kita lanjut lagi ke pembahasan tutorialnya Jadi disini Aplikasi yang saya rekomendasikan Dan aplikasi ini terbukti Ampun ya teman teman Jika LCD bergarisnya itu diakibatkan Dari software Dan aplikasinya Saya contohkan teman teman Dan Saya masuk ke Playstore ya teman teman Dan nama aplikasinya Kalian ketik saja OLED Shiver ya teman teman Kalian ketik saja OLED Shiver disini teman teman Lalu install saja teman teman Oke saya install dulu teman teman Nama aplikasinya OLED Shiver ya teman teman Di aplikasi ini Bisa mengurangi layar LCD bergaris Seperti garis merah Kuning hijau Gitu ya teman teman Oke teman teman Disini langsung saja Saya contohkan Cara menyatunya Ya teman teman Untuk pertama Tampilan aplikasinya Seperti ini ya teman teman Lalu disini Kalian Dan disini Kalian aktifkan saja Yang ini teman teman Kalian aktifkan saja Yang atas Yang seperti ini Lalu kalian Masuk ke next Ya teman teman Lalu disini kalian Centang lagi Lalu kalian next lagi teman teman Dan disini Kalian pilih Centang lagi Lalu kalian next lagi teman teman Dan disini Ada Kontrasnya ya teman teman Kita next lagi teman teman Dan disini Kita next lagi Lalu kita next lagi Seperti ini teman teman Kita next lagi Kita next next terus Seperti itu teman teman Oke disini Terlihat ada tampil Seperti ini ya teman teman ada tampilan oke teman teman nanti saya buka dulu oke seperti ini teman teman lalu untuk penyetingannya gimana bang untuk penyetingannya gampang banget teman teman kalian tinggal ini aktifkan saja seperti ini teman teman lalu disini kita izinkan ke pengaturan sistem kita centang saja seperti ini teman teman lalu kita keluar ya teman teman jadi kita aktifkan seperti ini teman teman dan disini kalian atur saja di bagian ininya kalian pilih yang OLED saver yang ini teman teman lalu kalian pilih centang lagi seperti ini lalu kalian oke saja ya teman teman ya dan disini kita masuk ke bagian ini lagi teman teman hope to use ini kita centang saja teman teman lalu kita centang lagi dan kita centang lagi kita centang lagi seperti ini lalu disini ada tampilan hope to use that we use in bring to progress maksudnya disini itu ada kontras dua ya teman teman ya jadi ini buat ngantur kontras gitu teman teman jadi ada kontrasnya untuk menghilangkan garis garis seperti garis merah kuning hijau atau HP samar ya teman ya jadi ini cukup lumayan membantu teman teman disini ada kontrasnya intinya ada pengaturan kontrasnya itu dua ya teman ya ini dari HP dan pengaturan kontras ini yang di bawah kita bisa menghilangkan yang namanya garis merah kuning hijau gitu ya teman teman ya jadi disini ada pengaturannya dua seperti itu teman teman jadi kalian tinggal atur saja di bagian ini teman teman kalian kan paskan saja teman ya dimana LCD garisnya itu menghilang ya teman teman ya jadi perlu diingat ini aplikasi untuk mengurangi layar LCD bergaris seperti yang disebabkan oleh software ya teman ya jangan salah paham jika LCD bergarisnya dari hardware ya kemungkinan dari komponen teman teman ya ini hanya mengurangi layar LCD bergaris dari software teman teman dan kalian bisa mematikan yang ini teman teman nah itu terang banget ya teman teman ya jadi kalian untuk mengatur seperti ini dan aturnya kontrasnya seperti ini ya teman teman ya ada pengaturan kontras dua ya teman ya dari aplikasi ada juga dari bawaan HP gitu ya teman ya jadi seperti itu caranya teman teman kalian tinggal atur atur saja seperti ini teman teman kalian tinggal atur saja seperti apa ya tepatnya ya jadi disini ada pengaturan dua seperti itu teman teman kalian kan paskan saja biar si garis merah kuning itu hilangnya dimana kalian tepatkan saja seperti itu cara penyetingannya seperti itu teman teman jadi kalian tinggal setting setting ini aja seperti itu teman teman oke teman teman mungkin itu aja tutorial dari saya mudah mudahan bisa bermanfaat jika kurang jelasnya silahkan ketik di kolom komentar ya teman teman ya dan jangan lupa subscribe like komen share di gugupinanto channel sampai jumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh